This reaction brought to you by Big Coffee Gue pengen apa yang gue rasakan juga bisa kalian rasakan Dan berangkat dari sana Gue akhirnya menentukan untuk membuat brand Kopi gue sendiri Yang gue beri nama Big Coffee Kopi ini juga memiliki dua semangat Salah satunya adalah semangat untuk Bagaimana mengurangi sampah plastik yang ada di dunia Jadi kita harus berperang aktif Dan akhirnya gue tentukan Big Coffee ini Menggunakan Eco Green Packaging Jadi ini ramah lingkungan Dan semangat selanjutnya adalah Bagaimana kita membantu para petani kopi Di Indonesia khususnya di daerah Semendo ini Semangatnya kayak gitu Dan ya biar gak lama-lama Untuk kalian penasaran dengan Big Coffee ini Bisa kalian cek di Instagramnya Oke langsung kita lanjut ke reaction Thank you Rosy Snap Oke kali ini Aduh Baru ulang kali lah gue ngomong Rosy Snap mulu gue reek ya Tapi kali ini kenapa Bener-bener bersemangat untuk reek Karena Biasanya Rosy Snap ini gak pernah Dia mencantumkan Dia mau distract siapa itu gak pernah dicantumin Tiba-tiba disini Dia langsung nyebut disitu Tonton Karibo Jackson Zeran lapis toki-toki Kayak gitu Dia udah gak main-main lagi sepertinya ya Ini bener-bener udah mode Di atas rata-rata Seperti yang biasa gue denger ya Jelas-jelas dia ditulis disini Distract Kemudian Tonton Karibo And Jackson Zeran lapis toki-toki Official musik video lirik Dia udah gak main-main lagi Udah gak main sembunyi-sembunyiin lagi Udah gak main tersirat lagi Sekarang dia udah bermain tersurat Kayak gitu Men Ini Sepertinya Sangat-sangat menjanjikan ya Untuk di reek lagu ini Dan ya Ini gue tau juga Atas dasar Atas dasar Para netizen Yang udah pada komen Di kolom komentar Youtube gue Ya kan Terus pada Ngeror gue Di DM Instagram Thank you banget Sepertinya Mari kita nikmati Suguhan yang bakal Sangat luar biasa Kalau gue bilang ya Dari Rosy Snap ini Oke Tanpa menunggu lama-lama Mari langsung kita ke TKP Dan mari kita dengarkan Kok audio-nya kecil banget Oke Oke Gabung Satu komunitas Tambah Kampu Guru Toton Siap Jadi Satu komunitas Itu lu gabung Semua ya Lu tambah Sama Toton Katanya Ini bener-bener Tantangannya sangat luar biasa Turun di lapangan Baik distrik Orang nonton Siap Dua pihak Mari jangan tipu Para penonton Dua pihak Mari jangan tipu Para penonton Siap Sebenarnya Siapa sih Toki Toki ini ya Sportif Siapa hebat dalam perang Oke Siapa hebat dalam perang Ini Beat dan Flownya ini Bener-bener Apa ya Bener-bener Paket perang ya Uji mental Kosa kata Samurai pedang Siap Uji mental Kosa kata Samurai pedang Bener-bener Tajem ini Siap Rubah cara eksekusi Yang cepat Untuk menyerang Nice Rosy Snap Luar biasa Gua perkirakan Dis 3 menit ini Bakal Agak lama Dari biasanya Untuk kita React Karena ini Bener-bener Apa ya Ini udah Suatu Keseriusan Yang dilakukan oleh Rosy Snap Siapa jago Baca mantra Bikin orang terkesima Siapa Hebat Rangkai kata Kata Manjakan Telinga Tanpa Visual Kita Mereka Pandang Setara Lebih jelas Penggil Psychology Jadi juri Nilai Kita Siap 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 Baca mantra Bikin orang Terkesima Siapa Jagonya Siapa Hebat Rangkai kata Kata Manjakan Telinga Yes Tanpa Visual Kita Mereka Pandang Setara Jadi Rosie Snap ini jarang banget Mengeluarin video klip ya Satu-satunya yang gue liat video klip Yang ada Rosie Snap itu ketika Dia itu rame-rame Dan lagu rapat judulnya Setelah itu gue gak pernah liat Kebanyakan itu video lirik Dan lo tau tanpa video visual Tanpa official video klip pun Ternyata mereka dipandang setara Sama orang-orang kayak gitu ya Apalagi dia mengeluarkan Video klip Lebih jelas panggil Saikoji Jadi juri nilai kita Oke Bang Igor Saikoji Dipanggil ke medan perang Ini ada peperangan antara Jackson Zeran Toki Toki Bersama Toki Toki Dan Tonton Garibo versus Gue gak tau nih Gue harus nyebut NTL Atau harus Rosie Snap seorang ya Tapi gue gak tau Apakah ini adalah kumandang Perang sepihak Soalnya sempet gue liat Tonton Ya di Live IG Kalau gak salah Dia itu ada denger lagu Miliknya Rosie Snap Gue gak tau apa judulnya itu Yang Pokoknya ada Kata Tonton Kayak gitu lah Dan situ dia Gue liat sih dia Tidak terlalu menanggapi ya Makanya Gue sebenarnya Masih penasaran Apakah ini ya Bener-bener Perang dua arah Ataukah hanya Perang sepihak Maksud gue Perang dua arah disini Apakah si Tonton Karibo juga ikut Apa namanya Ambil Andil dalam peperangan ini Atau gak Tapi kita tunggu ya Setelah Rilisnya lagu ini Gue penasaran Tapi kalau Kita berkaca Kemarin sempat ada Z-Gang itu kan J-Z-Gang sorry Atau J-Z apa itu kan Dia sempat Mengarah-ngarah ke Rosie Snap Terus beberapa Rapper juga kemarin Isnya Rapper-Rapper yang Apa ya Yang jarang gue liat Yang jarang gue denger itu Disitu mengambil suara Untuk Ngediss Rosie Snap Cuma untuk dari Jackson dan Tonton Emang belum ada suara Jadi Gue masih penasaran Sama perang ini ya Oke 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 Kok ada nama gue disini Kok ada nama gue disini Kemarin di Pace Nenong ya Gue sempat react Dia nyebut gue Big Noeng Apa Bantu Kayak gitu dia bilang Kayak gue ngebantu Apa Rosie Snap Tapi Sepertinya kemarin udah gue jelasin juga Gue gak ada ngebantu siapa Gue hanya Doyan Denger kayak gitu Yaudah gue react Ya Dan pernyataan gue ini Terlepas kalian Sebenarnya Perang atau gak Pernyataan gue Bakal tetap sama Emang karena gue Doyan sama lagunya Kayak gitu Terlepas dari Kalian mau perang atau enggak ya Anggaplah perang itu Gak ada Pernyataan gue tetap sama Oke Bentar Gue penasaran ya Dia ngomong apa nih Sampaikan ke seluruh penikmat Dari lirik yang serangkai Poin apa yang kau dapat Oke Ini lagu yang Apa yang luar biasa Ini lagu yang luar biasa Gue gak pernah Dengar Ada rapper yang langsung ngajak Orang ngomong dalam liriknya Ini keren sih menurut gue ya Big Noeng boleh sampaikan Ke seluruh penikmat Dari lirik yang serangkai Poin apa yang kau dapat Poin apa yang kau dapat Oke Oke Poin apa yang gua dapat Gue gak bisa jawab disini ya Karena kalau gua jawab Nanti bisa terjadi Apa ya Bakal terlihat tendensius Kayak gitu ya Gue Keberpihakan gue itu Nanti terlihat Gue lebih berpihak ke Rosy Snap Ataukah gua lebih berpihak ke JZ Totonato Dan Ana-Ana Kayak gitu Jadi disini Gua akan tetap menyimpan itu ya Sampai peperangan ini berakhir Ya kan Baru kita Release poinnya Ya kan Oke lanjut Poin apa yang kau dapat Oke Oke Banjingan di Bumbab Tanya siapa Rosy Snap Siap Berarti Rosy Snap ini Bajingan di Bumbab ya Oke Toki-toki Macem dong Tarabisa Dapat tong Ada jempol Karena video Bukan lirik Coba tanya Oke Siap Ini bener-bener Tantangan yang luar biasa ya Kolabo Lapis Kamu pu guru ya Kolaborasi Lapis dengan guru lo Terus Baru Beta Baruro Lapis Denk Ana-ana Yang kamu orang Pakai suruh-suruh Udah dilapis sama gurunya Ya kan Dilapis lagi sama anak-anak Yang disuruh ngedis kemarin Oke Nice Pakai suruh-suruh Mudah Sampai Kejar Sampai Yang Kampi Kudepun Amat Terus Bagaya Rabes Suara Bangga Kampu Barang Hap Cak Lele Cak Lele Cak Lele Kulapis pasukan Toki-toki Beta Pele Lima jari Naik Ampa jatuh Sisa yang Di tengah Pace Pace Poro Lambung Bada Beta Pd Lakan Apa Oke Siap Lima jari Naik Jatuh Sisa yang Di tengah Oke Nih Lima jari ya Naik Jatuh Sisa yang Di tengah Nice Nice Roses Snap Bangga Visual Tipe publik Dongpu target Nama naik Oke Bangga Visual Tipe publik Dongpu target Nama naik Oke Cigi Atas mic Toki-toki Tambah Banyak Baku Cigi Rampas Mic Ini udah Bahasa Timor Ya Kurang Paham Macam Jayzideng Tonton Karibow Itu Oh Ngeri Siap Siap Ini Tantangan Terbuka Tantangan Terbuka Dari Rosy Snap Dia Ngomong Apa Dari Mana Dia Macam Jizi Deng Tonton Karibow Itu Bukan Level Siap Jackson Zen Dan Juga Tonton Karibow Itu Bukan Level Dari Rosy Snap Dia Bilang Ngeri Ini Gue Gatau Ngomong Apa Lagi Baku Perang Kosa Kata Uji Lirik Paling Bandel Siap Lirik Paling Bandel Mental Pasukan Berani Dapat Tantang Diam Patung Hanya Mampu Munafik Ungkap Didang Pusiran Langsung Mentalnya Berani Dapat Tantang Malah Diam Kayak Patung Berani Ini Mungkin Mengarah Ke lagu Mereka Yang judulnya Barani Yang rame Rame Itu Waduh Bahaya Juga Jangan Sampai Tersulut Raper Raper Yang lain Bakal Jadi Peperangan Yang Sangat Ramai Perang Dunia Ketiga Hanya Mampu Munafik Ungkap Didong Pusiran Langsung Oke Berarti Yang gue Tangkap Dari Lirik Ini Cuma Bisa Munafik Di Ini Di Share Langsung Gitu Instagram Tapi Gue Tidak Terlalu Bisa Memastikan Arti Lirik Ini Karena Gue Agak Terbatas Di Bahasa Timur Jadi Buat Kalian Boleh Diluruskan Di kolom Komentar Jangan Sampai Ada Kesalahpahaman Siap Oh Siap Jadi Alasan Bicara Tanggapi Hanya Buang Waktu Siap Siap Itu Alasan Dari Mereka Ya Kalau Ditanggapi Itu Hanya Buang Waktu Dan Rosi Snap Menganggap Itu Hanya Sebuah Alasan Kayak Gitu Siap Siap Sportive Saja Kayak Gitu Terbuka Bilang Saja Kau Kau Itu Penakut Ngomong Saja Kalau Kau Itu Penakut Kayak Gitu Itu Yang Pengen Disampaikan Oleh Rosi Snap Oh Karena Jika Kau Maju Supasti Sainjak Jatuh Siap Wah Ini Benar-benar Pocok Diri Si Rosi Snap Bisa Menjadulkan Ini Mereka Semua Ini Ngeri Ini Adalah Level Keberanian Sangat Luar Biasa Lirik Toki 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 Kosa Tindis Macam Kutu Nice Panas Banget Ada Kata Budak Sampah Sebelum Indomerdeka Ada Kata Budak Sampah Sebelum Indomerdeka Ko Saludah Panggil Saja Panggil Saja Rosi Company Belanda Siap Ngeri 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 Penjajah Ini Sini Rosi Oke Cakalili 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 Ko lapis Pasukan Toki Toki Beta Pele Lama Ngeri Lima jari naik ampah jatuh sisa yang di tengah panci pola lambung dada beta pindelah kenapa? Oh siap benar-benar panas, benar-benar panas, benar-benar panas. Kesimpulannya, kesimpulan dari lagu diss track ini adalah tantangan sebenarnya. Tantangan terbuka dari Rosie Snap untuk Jackson Zeran, untuk Toton Karibo, dan juga untuk Ana-Ana, ya kan Ana-Ana kemarin. Ini gue gak sabar, pengen tau seperti apakah respon dari mereka semua yang sudah disebut lah istilahnya di lagu ini. Men, ini benar-benar panas ya. Gue gak bisa ngebayangin kalau perang ini sampai benar-benar tersulut, bakal rame banget Indonesia bagian timur. Wuh, lautan api. Kalau dulu Bandung lautan api sekarang bakal berubah jadi Papua lautan api. Iya kan, api dari rima-rima dan juga lirik-lirik para rappernya. Huh, ngeri. Ngeri sekali. Oke, gimana pendapat kalian tentang lagu ini? Kalau gue lihat ya, lagu ini masih pembuka kayak gitu. Gue rasa juga Rosie Snap belum benar-benar yang mengeluarkan lirik siapa dia kayak gitu ya. Dia disini cenderung gue lihat masih mengeluarkan semuanya, masih menanggung dia. Masih membuka, masih pemanasan. Itu yang gue lihat. Kita buka dulu nih kayak gitu. Buka perangnya. Kalau emang respon, Jackson Zeran ataupun Toton Karibu, disitu baru dia mulai. Kalau udah respon, baru dia bakal mengeluarkan senjatanya perlahan-lahan. Itu yang gue baca ya. Karena emang gue denger di lagu ini, gue tau Rosie Snap itu gila orang-orangnya ya. Liriknya juga, apalagi udah main speed rap tuh. Ngeri sekali. Dan gue rasa disini dia masih pemanasan. Itu yang gue tau ya. Ayo, apakah kalian sepakat kalau Rosie Snap baru pemanasan di lagu ini? Sepakat atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang belum tonton lagu ini dan pengen tonton secara full, bisa klik link di deskripsi. Ya. Gue Big Noeng and Mau.